sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada amin amin ya rabbalah alamin oke teman-teman seperti biasanya di video kali ini aku akan share kegiatan sebagai berumah tanggal lagi jadi tonton video aku sampai selesai biar teman-teman semua gak salah paham apa yang aku kerjakan oke teman-teman ini tuh tadi aku beraktifitas dimulai dari jam 1 siang itu tadi aku sengaja apa ya nyolokin nasi juga masak nasi pernah anak aku belum makan siang jadi aku goreng juga sekalian ikan lele-nya yang nanti aku mau masak juga dan aku suapin juga untuk anak aku makan siang alhamdulillah udah kenyang dan yang nyuapin mah nileroy oke teman-teman dilanjut ke videonya ya ini tuh aku mau ngupas bawang putih bawang merah kenapa kok bawang putih bawang merah ya karena warnanya merah sama putih dan biasanya tuh aku punya setok yang udah dikupas tapi kan ini udah abis ya teman-teman sebenernya enak banget membantu banget kalau bawang putih sama bawang merah itu dikupas duluan bisa menghemat waktu mengefisienkan waktu menurut aku sih kalau masak-masak lamanya yang kayak gini ya teman-teman karena kerniknya jadi untuk ngupas bawang ngupas bawang putih apalagi metikin cabai itu paling males makanya aku tuh kalau untuk cabai itu untuk bawang merah jawang putih juga biasanya tuh aku sedia ini yang udah dikupas yang udah dipetikin semuanya jadi kalau mau masak tinggal cuci-cuci tinggal diulek ataupun di blender gitu jadi gak apa-apa ya untuk hari ini setoknya udah abis insya Allah nanti aku akan kupas-kupas kembali disini tuh aku mau masak santan lele ya teman-teman jadi enak banget udah lama gak makan santan lele Masya Allah nikmatnya tadi luar biasa dan seperti biasanya aku mecel-mecel untuk si kelapa nah ini tuh kelapa yang sisaan kemarin ya teman-teman aku masukin ke lukas dan aku kasih air Alhamdulillah masih bisa digunakan sisaan yang kemarin aku buat kolak ubi tuh ya teman-teman kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya pasti tau dong untuk aku membuat kolak ubi ini tuh aku blend biasa ya teman-teman males marut kalau yang udah nontonin video aku dari dulu itu paham banget kalau aku tuh jarang banget yang namanya marut kelapa karena gak bisa en males alias huriau hai ya teman-teman sekedar information ataupun forians info disini aku berusaha untuk upload dua kali sehari ya teman-teman di jam setengah delapan pagi dan di jam setengah tujuh malam jadi tonton videonya sampai selesai dan ditunggu ya oke teman-teman ini tuh dilanjut untuk apa namanya si kelapanya aku iris-iris seperti ini dan ini tuh bumbunya udah aku blender ataupun udah aku siapkan yang tadi ada bawang putih bawang merah cabai jahe kunyit ada apa ya daun salam kalau sebenarnya enak juga dikasih daun jeruk sama daun eh kok daun sama apa namanya lengkua sama serai jadi lengkap kayak bumbu daging gitu enak banget tapi kali ini aku cuman kasihnya daun salam aja karena ya begitu penyakitnya akan keluar hoream hoream keluar ya teman-teman mau nyari daun sare sama daun eh maksud aku lengkuas kayak gitu jadi males gitu kalau mau puasa maksud aku kalau puasa kayak gini tuh kayak nyari-nyari kayak gitu tuh kayak males banget dan jangan lupa juga untuk dikasih perbumbu-bumbu kehidupan manusia terhadap maksud aku jangan lupa juga untuk dikasih perbumbuan seperti garam gula micin penyedap rasa dan sesuatkan selera aja ini bumbunya kok kelihatannya hijau gitu ya karena tadi itu cabenya aku sengajain banyak banget karena biar kalau orang jawa ngomong itu nyemek-nyemek sayurnya itu nyemek-nyemek jadinya enak gitu ya teman-teman gak encer gak cower gak cower ya Allah sampai keseluknya dan ini tuh udah ngagolak alias udah mendidih itu santennya udah aku matiin juga dan ini aku lanjut masukin si lelehnya ya teman-teman ini aku tadi cuma beli 1 kilo aja eh maksudnya setengah kilo aja dan jangan lupa juga untuk dikasih si bawang goreng dan ini tuh tadi aku lupa banget ya teman-teman aku mau kasih si daun kemangi jadi nanti aku mau nyari daun kemangi gitu kalau udah sore kalau udah iuh jadi disini aku tinggal cuci-cuci piring ya teman-teman jangan bosen nonton video aku yang lagi cuci-cuci piring ini setiap hari pekerjaanku gak ketinggalan cuci piring kalau gak nyuci piring masak nyapu ya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman sambil nonton video aku nih aku akan sapa-sapa teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada hai teman-teman semua yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga kalian semua suka sehingga kalian berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih banyak jadi buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada tentunya yang ada di daerah manapun kalian berada aku gak bisa nyebutin satu per satu ya teman-teman pokoknya katanya ada yang dari Taiwan yang ada di Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur yang ada di Bandung yang ada di Jakarta yang ada di Kalimantan Selatan Kalimantan Timur yang ada dimana lagi Jambi juga ada yang ada di Bengkulu juga ada tadi ada dimana lagi aku pohodoi pokoknya semuanya kalian dimanapun kalian berada yang selalu nontonin video aku yang selalu hadir di setiap video aku yang selalu nonton video aku dari awal sampai habis tentunya semoga kalian semua enjoy nonton video aku dan bisa mengambil manfaat dari video-video aku oke teman-teman semoga teman-teman semua disini gak bosen ya nonton video aku yang berulang ataupun aktivitas yang berulang-ulang karena pekerjaan sebagai rumah tangga berulang seperti ini teman-teman oke setelah aku selesai cuci piring ini tuh aku mau masak nasi tiwul enak banget ya teman-teman nasi tiwul sama santan lele pokoknya kalau orang Jawa ini tuh menu yang paling enak ya maksud aku menu yang paling cocok kalau nasi tiwul dimakan sama lele santan apalagi santannya itu sangat pedas kalau yang suka pedas itu tuh wah mantap setelah masak-permasakan selesai eh belum selesai nanti tuh aku mau ngerebus daun singkong tapi aku mau nyari dulu ya teman-teman disini aku mau bakar-bakar sampah mumpung belum hujan biasanya kalau sore hari itu hujan di tempat aku ya teman-teman disini tuh sampahnya udah pada kering gitu nanti kalau gak cepat-cepat dibakar nanti tuh kayak kehujanan dan basah lagi gitu ya teman-teman nanti tuh tuh selamat menikmati 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 dadah